malam ini saya akan membimbing skripsi final dari mahasiswa Siti Amstrad Medan karena akan dikumpul pada dunia-dunia yang akan datang makanya membimbingan malam ini akan memberikan pencerahan bagi mereka untuk bisa menyelesaikan skripsi ini malam baik kita bergabung bagaimana kabar apakah ada gangguan cuaca karena teman-teman ada yang terganggu cuaca karena hujan semoga tidak terganggu ya tidak tunggu sekitar tiga menit lagi ya teman-teman supaya mereka gabung mungkin karena cuaca atau keadaan listrik sehingga bisa mereka agak terlambat gabung ini sudah gabung ini bentar lagi ada rancas kita cari dan pajar oke ini sudah mereka bergabung semuanya sudah di Medan atau masih ada yang di apa di rumah orang tua di Medan pak oke karena kalau di tempat orang tua besok agak susah kalian untuk mengkopi kan mengkopi yang berbanyak skripsi kan berapa eksempler harus diperbanyak katanya tiga pak oke kalau selasa jam berapa terakhir katanya jam tiga atau jam empat kurang tahu pak belum ada dikabari tiga kampus hanya hari selesai pak ya selesai itu kan bisa sampai jam 24.00 kan iya pak sampai jam kantor pak jam kantor biasa jam empat ya artinya supaya kalian bisa menantisipasi itu semua nanti nanti dibilang jam apa namanya jam empat ternyata mereka jam jam tiga udah pulang misalnya nanti kan jadi terganggu jadi tetaplah sebelum hari waktunya diserahkan supaya bisa lebih baik karena kalau lewat nanti banyak sekali kendala dia bilang mereka waduh terlambat kami sudah pulang kantor katanya nanti akhirnya gara-gara sedikit jadi terganggu oke siapa yang masuk itulah kita bahas ya supaya nanti ada waktu untuk mulain ya baik sebelum kita mulai kita berdoa ya mari kita berdoa terima kasih Bapak kami berjumpa lagi pada malam ini untuk finalisasi semua skripsi kami lagi perbincangan kami malam ini semakin mematahkan kami untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyerahkan skripsi ke kampus SAD terpujilin ke Bapak mencerahkan jiwa rata kami dalam tangan Tuhan sejak awal hingga akhir pertemuan ini dalam nama Yesus ketika berdoa amin oke saudara harus saya sampaikan bahwa pengumpulan skripsi sudah harus mendekati waktu sekitar dua hari lagi ya besok dan selasa jadi kita akan mengejar waktu dan mengejar penyelesian dari sebelas orang yang kumbingan selesai ini ada sebelas ya saya pikir bisa lah semua nanti mengumpulnya ya hari selasa walaupun dengan berbagai keterbatasan intinya intinya ialah dikumpul saja dulu itu yang penting karena soal kesempurnaan kan nanti kita kita perbaiki nah karena di tengah kekurangan itulah nanti kita akan mendapatkan kesempurnaan gitu jadi sehingga yang 11 orang ini tidak ada yang akan berkanjangan waktu tapi kita bisa semua bisa mengumpulkan segi kita yang pertama tapi kalau masih ada hal yang tidak bisa dikumpulkan misalnya membutuhkan waktu jangan dipaksa juga dipaksa nanti akan membuat kita pada sehingga tidak bisa menyelesaikan studi tapi perasaan tidak mampu untuk menyelesaikan pada hari selasa tidak apa-apa jangan dipaksa bisa kita membuat surat perpanjangan dengan tentu ada konsekuensinya setiap orang yang memperpanjang penulisan skripsi akan menambah waktu dan biaya biayanya itu sudah ada aturannya di kampus dan kalian mungkin sudah dikasih tahu bagaimana pembiayaan setelah itu tapi kalau bisa dikejar janganlah sampai kita memperpanjang diri memperpanjang penyelesaian tugas ini oke secara apa kemarin sudah saya minta semua mengirim bab 1 sampai bab 5 hari sabtu tapi tidak semua mengirim hari sabtu sehingga saya tidak bisa membaca semua itu lagi tetapi yang sudah masuk ke saya akan saya sampaikan dan itu sudah saya kirim beberapa perbaikan kepada teman-teman yang sudah mengirimkan jauh hari atau hari sabtu itu kepada saya itu sudah saya kirim perbaikannya tapi yang baru saja masuk ke saya mungkin akan kita baca bahas pada on the spot sehingga kita bisa memperbaikinya dengan baik oke yang kalau yang sudah saya kirimkan perbaikannya nanti hanya sekilas saja saya akan sampaikan sehingga punya waktu nanti teman-teman yang lain untuk kita bahas hal-hal karena sudah saya kirim dan itu nanti dibaca diperbaiki sebisanya supaya bisa selesai besok misalnya untuk saya mulai dari Elizabeth saya mulai dari dia apa yang telah saya baca nanti itu juga akan apa yang saya sampaikan sama Elizabeth ini akan kalian perhatikannya untuk semua supaya jangan saya ulangi di pembahasan yang lain Elizabeth ini ada halaman ini nanti dihapus halaman ini kemudian kata pengantar ini tadi kalau sama banyak orangnya tidak usah kepada Agus Jeteron ketua Agus Jeter pembimbing sekaligus Agus Jeteron ketua sekaligus pembimbing jadi tak usah dua kemudian tidak ada mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan gereja tapi terserah kalau tidak mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua tidak apa-apa karena ini sekali sembur hidup skripsi ini sekali sembur hidup kemarin sudah saya katakan abstrak itu terdiri dari tiga paragraf paragraf yang pertama alasan memilih judul baru paragraf kedua metodologi dan paragraf ketiga hasil pemiliki ini masih sama seperti kemarin lalu abstrak ini spasi satu spasi satu baru di bawahnya nanti buat kata kunci apa kata kuncinya nah kalau ini misalnya perjinahan ya berarti kata kuncinya perjinahan itu hanya lima kata ya jangan di kata satu perjinahan kata kedua ketidak adilan ketidak adilan kata ketiga apa terserah yang jelas itu hanya lima kata jangan lebih jadi ada abstrak bukan abstraksi jadi saya kata ulangi jangan buat abstraksi ini abstrak baru nanti daftar isi spasi satu setengah jangan dua ini jangan dua tapi satu setengah kemudian nanti kalau ada daftar singkatan itu juga satu setengah atau satu boleh kemudian oke ini sudah bab satu bab satu yang masih banyak kulihat bahwa di catatan kaki masih banyak persoalan di catatan kaki nah ini skripsinya siapa si Elizabeth ini mengatakan ada metodologinya wawancara tapi sampai akhir skripsi ini tidak ada wawancara makin sebaiknya dihapus saja karena tidak ada wawancara di skripsi ini jadi kalau tidak ada tak usah dimasukkan ini full penyelitian pustaka jadi tidak ada wawancara kemudian kalau ada seperti ini ayat ini harus ada titik disini titik karena karena dia singkatan singkatan itu harus punya titik sama itu dengan ayat-ayat nanti misalnya titik yoh titik semua harus singkatan itu harus pakai titik di rancun sama ini mat titik semua nah ini kemarin sudah saya bilang pensiluali itu tidak ada jadi mengapa harus dipaksa pensiluali ada Kamus Bahasa Yunan Indonesia yang diterbitkan oleh BPK juga banyak Kamus Yunani Indonesia kenapa harus dicari yang tidak ada penerbit dan tempat jadi karena ilmiah itu harus terbukti gitu lebih baik yang 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 bagus daripada yang tidak bagus artinya ketika poros pemimpinan sudah terjadi kamu bisa dicari kemudian ini buat saya jajar nanti dalam membuat apa namanya ini tidak tidak boleh tanda ini tanda petik harus tanda kutip dan dia tidak boleh miring tidak boleh miring ini karena dia artikel ini tidak perlu miring jadi dia hanya seperti ini jadi dia tidak miring dan ini pakai tanda petik gitu itu caranya itu yang sering kalian salah dan itu sudah saya berkali-kali saya sampaikan nah ini misalnya lihat PGK Topo tidak ada judul artikelnya lalu dalam ini tidak perlu miring lurus saja yang perlu lurus ialah ininya jurnalnya jurnal atau bukunya nah itu jadi banyak hal yang dirancangkan kaki belum tamat ini dalam jadi dalam untuk bagi tidak perlu besar itu ini kemarin sudah saya katakan ini pendimbing PB1 tapi masukkan lagi tidak apa-apa struktur dan ini kan struktur injil kemudian tema-tema ngapain gak ada kaitannya dengan perjinahan ini menghabiskan kertas ini tapi sayang mungkin untuk dibuang masukkan saja ke sana pesan-pesan daripada iman karunikal ini dibuat atau apa berjajar supaya bagus nah seperti ini bandingkan Samuel Berskok The Century with Sheeting Label dalam dalam itu itu buku jadi kalau menulis buku tulislah penulis pertama baru jurnal buku baru kota baru penerbit baru tahun baru halaman ini dalam international review baru koma Berhad Lang enggak enggak begitu cara menulis cara menulis dalam buku siapa siapa penulisnya Ben Berhad Lang editor baru apa judul bukunya internasional kotanya dimana Leiden penerbitnya tahun berapa 2008 nah itu itu cara menulis caran kaki dari ensiklopedi Wikipedia dictionary gitu ya atau buku bunga rampai fresh script nah itu sama itu secara menulis nanti jurnal beda lagi jurnal tadi sudah saya bahas jurnal itu nama baru judul artikel tanda petik baru italik nama jurnalnya baru seperti ini ini harus titik titik dan ini tidak perlu huruf besar ayat ini singkatan ay itu singkatan di atas kan sudah ada kelimbuk berarti ayat itu ayat dia tidak perlu huruf besar nah seperti itu semua ini Charles ini di Jawa Timur gak ada kota Jawa Timur kota Jawa Timur ada Malang ada Surabaya ada Batu ada banyak kota Jawa Timur harus ada kota ini nah ini harus jelas di mana kotanya tidak ada Jawa Timur baru kemudian tidak perlu PT tidak perlu gelar ini lagi miring dalam gak perlu dalam ini kota penerbitnya tidak ada banyak jelas kaki yang belum selesai ini dilempar batu ini nanti perbaiki ayat ini ini juga tidak pas harus buku judul buku ini italik miring nah ini imamat gak perlu tulis kitabnya imamat itu sudah kitab oke ini konsisten kalau dua Romawi dipakai dua Romawi tapi disini semua kalau pakai bukan dua Romawi pakai dua angka Arab harus konsisten kalau mau dua Romawi silahkan ini mark bukan mark NRK harus konsisten semua kalau kita karena singkatan di atas nanti menaruhi nah ini jarak BPK Jakarta BPK harus disipasi jangan langsung nah ini tadi sudah saya katakan poreumai tidak perlu miring dan tidak perlu tanda petik tapi tanda kutip bukan tanda kutip tapi tanda petik jangan tanda petik ini tapi tanda kutip dia dipakai lalu ini jadi Douglas perbaiki nanti apakah dia yang pertama pertama atau dua tidak jelas ini juga kalau sudah digunakan sebelumnya tak usah lagi dikutip lengkap maka nanti kalian baca lagi baca berulang-ulang sebelum dicetak kalau seperti ini banyak jadi tidak perlu lagi apa namanya tapi ini sudah suruh berbaiki kemarin tapi tidak dikerjakan ini kan mudah buat begini spasi satu karena ini kita kutip banyak kan spasi satu setengah baru huruf sebelas baru kita geser dari sini kalau dia kalimat penjelasan disitu jangan lagi buat penjelasan jadi kita yang menjelaskan tidak lagi kita tulis kalimatnya disitu penjelasan baru ini relevansi ini juga cara mengutip dari jurnal mengutip dari jurnal nama nama orang itu baru jurnal artikelnya tanda petik sikap terusnya tutup petik baru vide itu nama jurnalnya jurnal teologi sistematik baru halaman itu cara mengutip dari jurnal nah judul-judul buku pun kalau dia untuk bagi dan jangan buruk besar ini spasi spasi ini gak konsisten satu satu pet ini apa ini filipi bukan fil flp bukan fil dilihat kayak alkitab itu singkatan-singkatan yang baku kalau ada kalimat bahasa asing italik ini ini juga ini juga ini juga banyak dicatatan kaki karena ini tidak sempat kita misalnya ke-7 membaca secara keseluruhan ini spasi satu jadi pon 11 itu sudah waktu dulu pun sudah saya bilang disini dulu saya bilang tambahkanlah masalah jemaat itu kan tapi gak ada masuk juga ya gak apa-apa yang penting kan kalian yang mulus kami hanya memilih nah kesimpulan kemarin sudah saya katakan kesimpulan itu adalah jawaban singkat dari pertanyaan penyelitian pada bab satu perumusan masalah apa pertanyaan penyelitian di bab satu ini mengapa terjadi ketidakadilan kedua apa faktor-faktor yang membuat ketidakadilan itu bertambah dan apa relevasinya itu saja kita jawab jadi kita buat seperti ini contoh ini contoh yang saya buat kesimpulan tidak seperti ini yang di bawah ini panjang kali ini ringkasan ini tapi tidak menjawab kesimpulan tidak menjawab pertanyaan penyelitian yang tiga itu jadi senerhana hukum perjinahan dalam PL dan PB masih menyisahkan ketidakadilan hingga kini padahal zaman Yesus hukum perjinahan sudah dijawabnya apakah siapa yang berdosa dia sendiri yang melempar pertama batu kepada perempuan itu kenyataannya tidak ada yang mau melempar perempuan itu perempuan berjinah ini sejatinya kita tidak perlu lagi membahas soal ketidakadilan dalam kasus perjinahan tetap hingga kini orang Kristen masih mempersoalkannya itulah kesimpulannya bahwa banyak orang mempersoalkan perjinahan terjadi karena faktor-faktor itu apa dan faktor yang membuat ketidakadilan itu terjadi dalam pelaksanaan hukum perjinahan itu adalah apa apa yang kau tulis di bab 3 apa faktor-faktor nya A, B, C, D lalu hukum perjinahan memilih ke relevansi pelaksanaan hukum perjinahan bagi kehidupan warga gereja masa kini yakni 1, 2, 3 selesai itulah kesimpulan paling-paling 2 program atau 3 program sesuai dengan pertanyaan penelitian jadi jangan panjang jangan lagi seksualitas dalam perjanjian dikaitkan dengan perkawinan perkawinan tempat wah itu definisi lagi kembali definisi kembali kebab dua lagi lalu dalam PB percambulan kembali kebab dua lagi keadilan dalam bahasanya berani masuk kebab dua lagi ini kebab dua semua ini hal menyatakan konsisten ini di bab berapa habis itu bukan kesimpulan ini namanya ringkasan tapi ringkasannya pun gak pas kesimpulan apa yang kau tulis apa pergumulanmu selama ini itu aja kau tulis kesimpulannya nah dari sini nanti timbulah saran apa saranmu berdasarkan kesimpulan di atas ada berapa saran yang perlu ditindaklanjuti dari skripsi ini ini yang saya tawarkan tadi bagi kalangan akademisi penyelitian ini masih terbuka untuk ditindaklanjuti karena masih banyak hal yang perlu didalami dalam ketidakadilan semisal ketidakadilan hukum perceraian ketidakadilan hukum pencurian apa yang perlu dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain selain meneliti ketidakadilan dalam perceraian itu namanya kesimpulan akademis terbuka supaya orang yang akan meneliti nanti oh rupanya masih bisa meneliti ketidakadilan di bidang perceraian ketidakadilan hukum pencurian oh iya itulah di skripsi akhirnya kesimpulan kita saran kita kepada masyarakat nanti apa itulah saran digali dari kesimpulan ini kalau ini enggak kesimpulan dari kesimpulan yang kita buat ini dari sini dia tidak perlu banyak-banyak jadi semua saya baca semua apa kalian itu sama seperti semua ini seperti apa namanya sumberi ringkas jadi kesimpulan bukanlah sumberi tapi kesimpulan adalah jawaban singkat atas pertanyaan penyelitian kita di babsaka nah daftar pustaka harus dimulai dari kalau Alkitab sebenarnya tidak sumber lagi tapi oke kalau Alkitab ya inilah sumber pertama kemudian baru buku dari buku baru jurnal jurnal baru kamus kamus baru internet atau apalagi ensiklopedia baru internet baru lampiran ini jangan kamus duluan jangan jurnal buku yang duluan lalu kau bawa lagi Abineno dua buku Abineno padahal Abineno bukan itu nama aslinya nama aslinya JLCH Abineno dari sini kan berarti dugaan saya saudara tidak baca bukunya atau tidak pegang bukunya sehingga tidak tahu JLCH Abineno penulisnya gitu ya jadi hati-hati ketahuan sendiri nanti kita tidak baca bukunya tidak pegang bukunya nah ini OFN OFM sebenarnya tidak perlu buat gelarnya OFKAM OFM SJ enggak perlu C Gronen itu sama dengan SJ Kiswara C SJ enggak serikat Jesuit enggak perlu nah ini kamus berarti kamus digolongkan ke kamus karena ada Diktionary nah kalau ada buku ditulis oleh satu orang tiga dia tulis misalnya Ferquil dia menulis etika seksual kokbah di bukit etika Kristen maka di bawahnya tidak perlu lagi ditulis Ferquil tapi garis bawah aja seperti ini nanti juga kesini kalau ada dua garis bawah aja nah kemudian ini ini encyclopedia ini Wright Christopher judulnya sama hidup sebagai umat Tuhan di bawah pun hidup sebagai umat Tuhan tahun terbitnya 2000 ini 2016 apa bedanya di atas dia Wright Christopher titik disini Wright Christopher JH itu berarti dugaan saya saudara tidak baca bukunya tidak pegang bukunya kalau hanya karena tahun terbit berbeda pilih salah satu kau pilih buku 2000 atau pilih 2016 tapi karena buku-bukunya mungkin tidak ada sama kamu satu pun jadi dikutip dari orang mengutip buku ini akhirnya muncul ini ketahuan seperti itu jadi ya berbijak menggunakan perstaka supaya jangan ketahuan kita tidak memegang bukunya ini secara satu contoh nanti yang lain juga akan saya sampaikan ini sudah saya kirim tadi sama Elizabeth baru kepada Evan Evan tidak dikirimkan ke saya secara keseluruhan sehingga hanya dikirim sampul depan abstrak sudah saya wajah itu sudah oke tapi keseluruhan belum ada dikirim kalau sudah lampung semua tinggal apa baru kukir ternyata yang Bapak maksud apa keseluruhan itu sudah total dalam satu file Pak dalam satu Microsoft itu saya saya pikir semula perbagian-perbagian dikirim dulu seperti itu Pak itu kalau masih ada waktu kan sudah aku bilang kemarin kalau ada waktu ini tidak ada waktu lagi makanya saya suruh kemarin seluruh skripsi itu sudah satu file saya baca mulai hari Sabtu kemarin kalau dikirim lagi parsial tidak tidak bisa lagi kalau waktu kita banyak bisa ini waktu kita sudah kefefe mungkin lagi perparsial kita kerjakan ini pun kita baca asal baca aja semua ini mungkin lagi detail substansinya kita baca ini supaya bisa aja kalian masuk ke kampus soal isi nantilah waktu ujian memperbaiki terserah sekarang gak mungkin lagi substansi tidak mungkin lagi kita sentuh lagi kita sudah bicara soal teknis ini asal diantar besok wajar ini karena tidak mungkin lagi kita bicara substansi pada injury time sekarang mungkin oke sekarang fajar manaseh saya sudah kirim ini juga kepada duliau yang sudah saya baca cepat jadi abstrak itu harus spasi satu lalu memuat paragraf pertama paragraf kedua paragraf ketiga oke sudah dibuat baru nanti buat kata kunci lima kata sempurnakan nanti itu kalau pakai bahasa inggris nanti oke sama dengan yang di atas ini nanti spasi satu setengah dokter isi kemudian tersingkatan ini satu setengah ini juga semua satu setengah jangan terlampau banyak dia makan kertas kalau bisa satu pun bagus karena itu tidak isi itu hanya suplemen itu atau lampiran lampiran tidak perlu memakan kertas oke pendahuluan kalau ini kalau di awal-awal sudah bagus karena kita sudah membicarakan detail kemarin ini tapi kendatikan masih ada keserahan juga saya periksa dengan cepat oke jadi manfaat penulisan dengan tujuan penulisan harus sama kalau tujuan penulisan dia 6 poin maka manfaat penulisan juga harus 6 poin ini tidak bisa kalau yang kau buat ini kan dulu 2 ini 2 poin dulu dan tidak nyambung ini dengan ini jadi harus nyambung tujuan dengan manfaat itu harus nyambung jadi tujuan itu harus sinkron dengan manfaat jadi jangan tujuannya apa namanya tujuannya untuk mendapatkan roti kelapa tapi manfaatnya supaya cabai ini bisa memberikan rasa pedas tujuan untuk mendapatkan roti kelapa tapi manfaatnya supaya cabai ini memberikan rasa pedas tidak bisa tidak nyambung dalam meteorologi penyelitian tidak nyambung jadi harus sesuai tujuan dan manfaat tujuannya apa manfaatnya apa saya saya mau ke toko buku BPK manfaatnya apa supaya dapat membeli buku kan itu kan atau melihat buku baru untuk dibeli itu manfaatnya saya pergi tujuan saya pergi ke toko buku BPK di Medan tujuannya apa makan bakso nyambung namanya tidak nyambung oke ini saya masih beri tadi jadi Jay Saranayder Stouff dalam langsung Teologi Dictionary of the New Testament saya harus nanti dalam Gerhard Friedrich Editor baru jurul buku Teologi Dictionary baru Michigan Grand Rapids halaman ini banyak sekali ini si Fajar semua banyak sekali yang saya tanda-tandai nanti ini diperbaiki ini semua banyak kali kesalahan kalau seperti ini harus diperbaiki karena itu tidak sesuai standar penulisan penutipan catatan kaki semua itu ya yang saya tandai itu semua yang saya tandai diperbaiki semuanya semua itu ya itu juga tadi ada ini harus saya itu harus disingkat yes ini juga catatan kaki catatan kaki ini juga catatan kaki ketiga ini juga catatan kaki masih banyak kalian dalam catatan kaki tidak tamat memang kalau dalam penulisan catatan kaki tidak tamat susah memang penulisan skripsi harusnya di bimbingan skripsi sebelum menunggu skripsi itu harus sudah tamat sebenarnya ini juga dalam forum bimbingan skripsi ini ini inilah bukunya harus mirip kalau dia ini jurnal maka jurnal tidak perlu penulis tapi kalau ini buku maka disini harus ada penulis berarti ini Anwar Chen ini inilah berarti dia bukan jurnal dia buku berarti Anwar Chen ini disini dalam Anwar Chen Roma ini harus disini Anwar Chen forum biblika jurnal ini populer umur sebelas tapi kalau dalam jurnal tidak perlu ini Anwar Chen pastikan forum biblika ini jurnal atau buku kalaupun judulnya jurnal lebih penting itu jurnal tapi dia buku disini kadang-kadang kalau kami dosen dia tahu kita buku ini saya tahu judul buku atau jurnal ini ada di mana ini forum publika mana ini orang publika itu bukan jurnal ini buku ini buku bukan jurnal nah disitu jadi harus tajam kalian melihat sumber itu karena kadang-kadang itu tadi kami duga kalian tidak tidak baca bukunya tidak pegang bukunya tapi menulis buku itu dari tulisan orang dan itu sudah apa namanya pembahasan kami kami sudah latihan turnitin sudah saya latih turnitin nanti dalam perseratan untuk lulus harus lulus dulu turnitin baru bisa ujian tapi semester ini tampaknya belum berbahagialah kalian karena baru saya latih kemarin masih belum tamat tapi semester depan lah mereka yang menuju semester ini kenaklah mereka nanti kalau sudah masuk nanti turnitin ya bekerja keras lah semua mahasiswa tidak bisa lagi seperti ini karena ini nanti dibaca oleh si turnitin yang kalian kerjakan ini kalau saya masukkan sekarang ini bisa kita lihat semua makanya bagi saya sekarang ini biar ada lah kalian antar ke kampus oke ini sudah habis ini apa kesimpulan kesimpulan tadi yang banyak sekali kesimpulan ini masih seperti apa seperti samarita di ringkasan kesimpulannya sebenarnya pemberitaan salib dari zaman dahulu hingga kini masih menjadi topik yang relevan untuk dibahas banyak pertanyaan yang timbul seputar topik ini melihat beberapa pergumulan teologi yang muncul seputar topik ini saya menyimpulkan bahwa bagaimana salib ini yang kau bahas pemberitaan salib itu masih relevan untuk dibahas dikaji bahkan untuk dipertahankan karena abcd itu kan sudah kau tulis di bab empat tadi itu saja kesimpulannya jadi tersebutkan apa yang kau tulis itu menjawab pertanyaanmu di bab satu tadi kalau ini kan kepencau ini ini masih definisi 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 bab dua sih tidak sampai pada kesimpulannya diperbaikilah nanti buatlah kesimpulan yang terbuka seperti yang tadi saya tunjukkan baru ini ditempatkan sesudah buku yang pertama sebenarnya buku ini semua alkitab kamus penciptopedi sesudah bukunya karena buku yang pertama ini itu sumber buku ini sama kalau sama dia buat garis ini banyak buku ditulis oleh satu orang tidak perlu lagi mengulangi namanya ini kan ini juga ya ini murid ini sama ini kan sejenak memandang Jakarta Jakarta kan isi 90 sama pada bedanya oke tadi sama si Fajar sudah saya kirim perbaikan ini tadi tambahan waktu saya catat tadi disini lagi dibaca lagi perbaiki oke si Fajar Fajar dan ada pertanyaan sebelum kita lanjut sekret yang lain saya sedikit Pak silahkan terima kasih sebelumnya Pak atas pembina yang diberikan yang saya mau pertanyakan itu mengenai masalah catatan kaki khusus di bagian encyklopedi dan juga kamus-kamus tadi Pak ya tadi Bapak mengatakan bahwa setelah judul dari kutipan itu nama editornya dulu baru judul bukunya begitu Pak ya sebenarnya itu yang di komen oleh doping satu saya Pak dan juga setelah saya melihat buku penduan dari dari kampus untuk catatan kaki yang diambil dari dari encyklopedi judul bukunya dulu Pak baru editornya begitu Pak nama editornya bagaimana kira-kira dengan itu ya Pak berarti buku kita apa out of date kok masih menggunakan yang salah ketawa orang kita nanti bukan itu terserah kamu kalau kamu menggunakan out of date silahkan aja itu kan tergantung pilihanmu kalau kamu menggunakan yang out of date silahkan kalau makanan itu kan ada luar sudah ada di situ keadaan luar rasa 22 Agustus 2021 masih kita makan ada ada dua kemungkinan imun tubuhnya bagus dia sehat tapi kalau imun tubuhnya jelek ya menceret kalau menceret masih lumayan kalau sempat masuk rumah sakit berabe ya terserah karena saya hanya menyampaikan metode penulisan yang termutahir kalau mau dipakai silahkan kalau tidak ya ikuti yang baru gitu atau gini aja caranya Fajar cari aja di internet cara menulis mengutip dari Wikipedia kamu lihat aja supaya jangan nanti asal ngomongnya Pak Ramli ini kau bilang kan sehingga kamu menentukan apa namanya pilihanmu kalau dari saya nanti ah karang-karang jenis itu kau bilang kan jadi banyak di internet kalau mau pakai turabian apa IEE banyak itu tergantung kita cara menutipnya bagaimana aku lihat aja misalnya di internet ini banyak kita lihat aja dari contoh ya di internet yang pakai turabian ini tidak ada tapi tapi nanti ini pakai apa ini model apa ini saya share ini 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 model apa ini catan perutu model apa tapi kalau kita lihat misalnya dan mengutip apa tadi mengutip bukan jurnal dari apa tadi apa namanya encyklopedic encyklopedic kalau chcia hai 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 ini hai 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 Terima kasih. Ini masih membuat apa mereka, pakai apa, tidak turabian. Semoga dapat nanti yang turabian. Wah, sudah habis. Turabian, saya cari turabian ya. Nanti juga daftar pustaka, lihat aja di internet. Coba kalian lihat caranya. Supaya lebih bagus. Wah, tidak ada juga di sini. Ini pakai apa, kan? Apa? Ada MLA apa? Itu American Psychological Association. Itu catalan perut. Ada juga MLA Style, Modern Language Association. Nanti kita lihat kalau dia contohkan di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Encyclopedia. Ini contoh encyclopedia, kan? Redmond Piguet, Relative, In, Fall, USA. Berarti kan dia menulis ini. Artikelnya Relativity. Berarti ini Encyclopedia. Daftar pustaka. Tapi ini apa? Bukan turabian. Kita kan pakai turabian. Emang harus kita cari yang pas. Ke kita, ke turabian. Ini daftar pustaka ini. Cara menyulis daftar pustaka. Cara mengutip. Wah ini masih apa ini? Harus turabian. Dengan online tanpa doi. Artikel forum. Web. Video. Wah, enggak ada lagi. Tapi lihat aja nanti. Kalau yang terbaru, turabian. Nanti kalau saya tunjukkan misalnya. Contoh ya. Saya stop dulu ya. Saya share ini. Karena kalian tidak pakai Mendeley. Saya coba contoh di belakang ini. Ini contoh. Kalau pakai Mendeley ya. Misalnya ini. Saya mengutip. Menurut. Ramli. Bahwa. Blah, blah, blah. Ini. Saya putih. Dari tulisan saya. Tapi pakai Mendeley ya. Ini mesin yang apa. Yang bekerja. Misalnya saya putih. Bentar. Ini Mendeley. Ini Mendeley. Baru saya kutip. Terus. Misalnya. only. Ini. Tulisan saya kan. Oke. Nah. Di sini langsung. Tanpa saya tulis. Di bawah. Ini sudah ada. Catan kakinya. Wah. Saya akan membaca. Ini. Sudah ada langsung ini. Ini. Tanpa saya. Tanpa saya. Kutulis. Ini sudah ada ini. Lalu. Baru. Misalnya. Menurut. Jan. Haritonan. Blablabla. Saya kutip lagi dia. Tidak perlu lagi saya tulis. Apa namanya. Tentang dia. Tinggal tulis. Jan. Haritonan. Oke. Sudah langsung ada di bawah. Itu catan kakinya. Apa namanya. Dia tuh sendiri. Misin yang mengitip. Ini. Jan. Ertonan. Lalu kalau saya mau buat. Apa. Dokter pustaka di sini. Saya tidak perlu lagi mengitip. Dokter pustaka. Tinggal misalnya. Kepustaka. Saya tulis ini. Tinggal. Misin. Bibliografi. Ini. Misin nanti yang apa. Yang cari. Sudah mencari. Ini langsung. Langsung dia mesin membuat kebustakaan. Itu kalau pakai mesin. Jadi begitu nanti kalau saya mengambil dari insiklopedia. Mesin langsung membuat. Kalian kan belum diajari menggunakan mendeley. Waktu menyusun skripsi. Jadi di mendeley itu nanti mesin itu sudah mengatur. Cara mengutip dari jurnal. Mengutip dari Wikipedia. Kamus. Buku. Dari koran. Semua diatur. Jadi kita tidak lagi bingung. Mesin yang membuat. Nah itu. Jadi begitu ya. Tapi kalau yang kau buat tadi itu memang sudah ketinggalan zaman. Tidak bisa saya buktikan sekarang. Karena ya harus. Butuh pelatihan yang mendalam itu. Tapi untuk kau share nanti di internet. Biasa. Atau buka mendeley program di komputer. Tapi untuk skripsi ini gak mungkin lagi. Terkejar kau pakai mendeley. Nanti untuk yang lain. Oke gitu ya. Ada pertanyaan lain. Nah mungkin file. File yang. File yang api ini belum dikirim lagi ke saya pak. Mengingatkan itu aja pak. Terima kasih pak. Yang terakhir ini. Iya pak. Oke. Ini dia. Yang terakhir ini. Fajar. Fajar. Oke dari si Fajar kita ke siapa lagi yang sudah saya baca Firsa Firsa Sementar ya Firsa Wah ini masing-masing Oke sudah terbuka ini Nah ini Firsa Kita buka Ini nyala Karunia nyala Nah abstrak Tadi sudah saya katakan Program 1 dan 3 Buatlah ini jadi 3 program nanti ya Baru buat kata kunci Kata kuncinya ini Tidak usah ngering Tidak usah Hanya 5 kata Misalnya ini 1 Setiap kata Kepercayaan 1 2 3 4 5 6 7 Kurangin nanti 2 lagi Baru tersingkatan Segera kerjakan Daftar isi juga Daftar isi secara manual Terserah Secara Otomatis Silahkan Tonton video sebelumnya Sudah saya jelaskan bagaimana Cara Membuat daftar Daftar isi secara Otomatis Oke Ini banyak nanti Di Catatan kaki Juga masih ada Ini manfaat penyelitian juga Apa namanya Yang terlihat penonton Manfaat penyelitian Harus sesuai ya Kalau Tujuan penyelitian ada 5 Manfaatnya harus 5 Ini 3 kan Nah seperti tadi saya katakan Harus sinkron dia Baru metode Bukan metode Tapi metodologi Kalaupun di bawah Di bab 3 nanti Akan kamu jelaskan juga Metodologi Tapi disini Gak tau siapa Metode penyelitian Atau metodologi penyelitian Memang jadi double Ada ini metode Tapi bukan bicara Soal metode Tapi ini Ya Bicara metodologi juga ini Tapi Bukan metode Tetap metodologi ya Diperbagi nanti kelima Baru Sistematika Oke Memberikan Kepastian Ini pasti ada penulisnya Nanti Dilihatlah Atau tim penyusun Tim penyusun Baru tidak ada Pusat PT Kemudian Kepastian Ada penulisnya Nanti Ini sudah dua kali Digunakan Jadi tak usah Dipakai lagi Panjangkan Cara menulisnya Kemudian Ini Kalau sudah pakai Kata Salom Lalu dalam Kurung Salom Kita sudah gunakan Ini Ini judul Oke lah Ini diulangi lagi Disini tak usah lagi Dua-dua Tidak usah Itu artinya Dalam kurung itu Artinya Orang yang membaca itu Sudah tahu Itu Salom Jadi Tak usah lagi Diulang-ulang Menghabiskan apa itu Kertas Ini kan Tak usah lagi Diulang-ulang Pakai satu Satu yang mana Yang mau dipakai Salom dalam bahasa Ibrani Atau salom dalam latin Bahasa Timusun latin Dipilih aja Ini Sebutkan Siapa penulisnya Penulis dari Artikel ini Nah Sama seperti Yang kau Tulis ini Pasti ada Judul artikel Disini Dan siapa penulisnya Jerry Douglas Ya Memutip Nomor 62 Keselamatan Berarti Kata keselamatan Itu Disini Misalnya ada penulisnya Si Katakanlah James Penulisan dia Artikelnya Keselamatan Untuk Petik Dalam Dalam Jerry Douglas Gitu Ini harus Ini caranya Lihat nanti penulisnya siapa Artikelnya apa Baru dalam Jerry Douglas Editor Ini editor Dia editor Baru Encyclopedia Seterusnya Itu caranya Menulis Artikel Dari Encyclopedia Ada penulisnya disitu Ini juga Salom-salom Itu Dia pada Di Yatsa Misalnya Udah ada Yatsa di atas Tak usah Dibulis Yatsa Baru Ini Baru Yatsa In Kalau In Berarti kan Bahasa Inggris Ini kan Tulisan Karya ilmi Ini kan Bahasa Indonesia Berarti Dalam Dalam Siapa Dalam Johannes Betrowek And Helmer Ringgaren Teological Dictionary Jadi bukan Sama seperti di Pertanyaan si Pajar Tadi Seperti ini Jadi Diperhatikan Ini Ini juga Masih Memperbaiki Catan kakian Penggunaan Penutipan Baru Ini Di Di Wawancara Penerbit Tak usah Tulis Penerbit Lade Lereo Itu Sudah Penerbit Penerbit BPK BPK Sudah Penerbit Nah ini Jadi Disini Pengutipannya Kalau disini Dikutip Berarti Pendapatnya Siapa ini Nomor 18 Ini SK Ginting Pendapat dia Hanya ini Poin 5 Terkeling Yang berasal Dari kata Terkeling Artinya Selamat Hanya itu Hanya Kata si SK Ginting Itu Padahal pendapat Dia ini Semua Mulai dari A sampai D Ini Berarti Di sini Dikutip Gitu ya Cara mengutip Itu begitu Kalau Di ujung Dia Dikutip Kecuali Ini Satu kalimat Dibuat Kecuali Satu kalimat Semua Oke Tapi Kalau Dibuat Seperti Ini Jangan Dijudup Itu juga Sudah Saya jelaskan Dulu Baru Lokasi Lokasi dan Letak Geografis Kan Sama Mengapa Dua Dibuat Aja Lokasi Dan Letak Geografis Penyelitian Selesai Sama Sama Di Gereja Gbk Perung Bungu Luhur Rayon B Nomor 116 Kamping C Dua Ini Sama Juga Tapi Di sini Yang tambah Di sini Rata-rata Mata Pencarian Padahal Di sini Letak Geografis Yang Dibicarakan Rata-rata Pencarian Dari Pedagang Letak Geografis Itu Letaknya Dimana Lintang Utara Sekenderajat Lintang Selatan Sekenderajat Itu Letak Geografis Berbatasan Sebelah Utara Dengan Sebelah Selatan Dengan Ini Sebelah Timur Dengan Ini Sebelah Barat Itu Kalau Mata Pencarian Beda Nah Kalau Sejarah Kita Sabaikan Lintang Pas Dibat Pada 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 Dengan Persetirikan Pada Pada Itu Tidak Perlu Besar Semua Wancara Wancaranya Tiba Gini Jadi Itu Itu Aja Perlu Kita Lanjut Aja Ke Bagian Mbak Empat Oke Ini Mbak Empat Ya Asli Penyelitian Hipotesa Terus Kemudian Pembuktian Hipotesa Bajian Keselamatan Ini Suasana Seperti Pada Pada Kalau Seperti Ini Dia Harus Digeser Kesini Tadi Kamu Buat Ke Sana Harus Di Tengah Dia Jadi Di Tengah Lalu Dia Sepasi Satu Setengah Sepasi Satu Setengah Baru Huruf Sebelas Jadi Sudah Saya Keser Tadi Saya Perbaiki Ini 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 Juga Berbaiki Bagaimana Cara Mengutip Dari Encyclopedia Oke Siap Sipuri Nggak ada Lagi Masalah Disini Lima Sama Seperti Kesimpulan Harus Jawaban Singkat Dari Pertanyaan Tunggu Masalah Simpulkan Aja Kesimpulan Teoritis Nggak usah lagi Teori Itu Nggak usah Disimpulkan Lagi Saya Heran Kalau Di Kampus Kita Ada Kesimpulan Teoritis Ngapain Kita Simpulkan Teoritis Teori Ngapain Disimpulkan Itu Di Bab Dua Itu Teori Konsep Konseptual Kerangka Teori Nggak usah Disimpulkan Itu Ngapain Disimpulkan Lalu Ada Kesimpulan Apa Lagi Kesimpulan Teoritis Dan Kesimpulan Praktis Kesimpulan Ialah Jawaban Singkat Atas Pertanyaan Penyelit Itu Ini Banjang Sekali Jadi Kali Perbaik Saya Tidak Akan Komentarnya Oke Siapa Si Pursa Ada Kira-kira Pertanyaan Pursa Saya Mau Pertanyaan Gimana Tadi Cara Untuk Menggeser Pertanyaan Tadi Pak Yang Bapak Bukkan Warna Kuning Itu Pak Oke Apa Namanya Sebentar Saya Tunjukkan Pertanyaan 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 Yang Ini jadi nanti kalau ini yang ini caranya gini kita gini kan untuk menghilangkan yang warna kuning ini nanti klik yang ini baru klik no color hilang kan jadi untuk menggeser ini ini ada disini ini ada ada ruler rulernya nanti di apa itu buat ruler berlebasnya supaya kelihatan yang di atas ini jadi dari pinggir nanti dari 16 biasanya gini kan 16 biasanya ke 15 nah kalau mau membuat spasinya disini ada spasinya ini spasi ini satu setengah ini dua ini satu satu ini satu seperempat nah itu kalau misalnya dua ini kan padahal yang diminta dia satu setengah ini ini satu setengah dia oke udah tau ya terlihat kan di sini ini di geser-geser tadi yang kau mau ini begini sampai jauh kali gak usah disini aja lima dari pinggir margin kiri lima dari margin kanan spasi satu setengah font 11 kalau font kan kita bisa kalau dia satu setengah tulisan kita maka dia jadi satu turun-turun dia setengah karena skripsi dua maka ketika kita kutip banyak maka dia menjadi satu setengah font 11 oke ya baik pak terima kasih ya pak oke tidak usah saya kirim lagi karena sudah ada tadi saya kirim itu karena tidak ada kebutuhan yang tadi perubahannya ya pak baik dan hadri tadi baru dikirim itu Inal juga baru kirim yang sudah saya baca tadi Rancas Sandi pak ya sebentar masih si Rancas dulu ya Rancas oke Rancas juga sudah saya baca nama saya begini ya kemudian kenapa tidak berterima kasih kepada orang tua itulah terserah kamu Rancas bukan abstrak sih abstrak ya abstrak jadi buat nanti kata kunci isi dari abstrak itu ini ya program satu dan dua dan tiga tadi sudah ada diperbaikilah ini belum memenuhi syarat itu ini ini nanti berbaik jadi harus memenuhi apa itu syarat tadi baru pendahuluan ini tidak perlu dibol tidak perlu di kepertebal oke ini tidak perlu masalah oke kita bercepat terus ini ini si Rancas ensiklopedi kitab tidak boleh begini sama seperti tadi lihat dia siapa nama penulis nama penulis lalu petang petik judul artikel petik dalam siapa apanya penulis penulis jadi tidak bisa menulis seperti ini ini tidak ilmiah ini untuk perbaik ya harus penulis judul artikel dalam siapa editornya baru itu banyak sekali seperti ini banyak ini rata-rata seperti ini itu tidak ilmiah penulis seperti ini tidak ilmiah nanti diketawai orang kita kemudian kemudian ini Bruce mil Yohannes lihatlah rajamu tidak tahu kita apa bagaimana ini perbaiki dan tidak tanya Yohannes ini lihatlah rajamu judul atau apa tanda petik semua ini tidak tahu kita judul buku atau apa itu diperbaiki ini sudah 3 kata-kata di mana nanti caranya sudah saya ajar kemarin kalau untuk replace di mana ini klik gini replace cari nanti kata di mana di mana di mana ini banyak ini baru buat yang benar di mana baru replace kalau satu-satu seperti ini di mana replace diperbaikin nanti semua diperbaiki nanti kerjakanlah satu-satu ketahun caranya ya ya pak makasih pak baru di atas nanti bisa cek lagi di atas kalau ada seperti ini banyak ini baru ketik yang benar di atas baru replace satu-satu ini biar benar nanti nanti carilah kemana dan sebagainya nanti cari sendiri itu sudah saya jari kemarin oke kita tadi sudah sampai gimana tadi kita tadi sudah sampai di sini oke oke saya menulis ini bentar ya mata aku sudah apa ini kalau balik membaca jadi kabur pak jadi saya rasa oke oke terus ini juga William Buckley kalau kalian buat seperti ini saya sendiri tertawa baca ini William Buckley di Gospel of John ini sudah terjemahannya dalam bahasa Indonesia ini di Gospel of John semua William Buckley sudah ada bahasa Indonesia yang Ibrani yang Yohannes sudah diterjemahkan diterbikir oleh BPK jadi jangan seperti baru bahasa Inggris tapi jangan-jangan kamu sendiri pun belum punya buku ini The Book of Gospel of John punya William Buckley jangan-jangan ada perpustakaan kita yang gak ada ada pak, ada pak bukunya kecil warna merah pak jadi lebih baik buah cah yang terjemahannya sudah ada terjemahannya oke ya jadi kadang-kadang seperti ini juga tidak perlu ini pakai apa pakai bold tidak perlu dalam tulisan-tulisan ilmiah yang di bold itu hanya judul judul yang lain jangan di bold kecuali kita menghokbah supaya kita ingat kita buat tapi kalau karya-karya ilmiah hindari bold dalam apa dalam dalam kalimat tapi kalau judul-judul boleh ini yang gotai kapi gak perlu ini kan semua ini saya apa saya tanda puning di bold ini di mana ini yang itu di apa itu berbaiki semua itu yang kuning-kuning jangan di bold ini ini tidak perlu huruf apa ini huruf besar tentang ini sudah berkali-kali kita ingatkan ini kata-kata sudah perlu besar lalu nanti ini harus sama hurufnya dengan yang ini ini kan kalibri ini ini jadi semua huruf-hurufnya ini disamakan saja dengan apa dengan bekalah ini kata-kata skripsi ini jadi jangan berbeda apa namanya huruf di catan kata oke skopus lalu buat empat refleksi nah kalau judul besar ini tidak boleh huruf ini harus huruf besar harus besar baru kalau huruf disini baru huruf kecil sentence jadi kalau huruf dalam bab tidak boleh huruf kecil tadi harus kapital itu juga sudah saya terangkan dulu di pembimbingan sudah saya terangkan dan ini lagi kalau ini karena belum saya periksa ini nyak kapal nyak itu harus harus ada garis penghubung baru nyak ini juga tidak pas ini tidak terjemah baru nah harus konsisten kalau penerbitnya itu huruf besar maka semua pun harus penerbitnya harus huruf besar BPK gunung mulia gunung mulia huruf besar tapi kalau ini huruf kecil ini juga huruf kecil antinya ini harus konsisten nah ini kan ini momentum huruf kecil selalu huruf besar nah kesimpulan juga harus perbaikin jadi jangan jangan summary ini masih summary ini pokoknya kesimpulan itu adalah jawaban singkat dari pertanyaan penyelitian apa pertanyaan penyelitian dari apa ini dari skripsi ini lihat rumusan masalah apa rumusan masalah dari skripsi ini itu saja apanya kembali kembali ke sini itulah kesimpulan jawaban singkatnya apa ini kebatasan masalah mengapa Yesus marah dibuat Allah apa makna kemarah Yesus dibuat Allah apa refleksi nah kalau itu sudah kita temukan dijawab lagi apa itu di kesimpulan tadi di dari pertanyaan penyelitian tadi dijawab dari sini mengapa Yesus marah nah di sini dijawab di sini persoalan Yesus marah menjadi banyak perdebatan parah tebuk mengapa jawaban atas pertanyaan mengapa Yesus marah perlu dijawab secara tebuk dalam penyelitian ini ternyata yang menyebabkan Yesus marah adalah blablabla 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 bag 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 kedua jawab itu selesai itu kesimpulan kalau ini kemarah Yesus marah bukan kemarahan yang sifatnya yang misional ini lagi sifatnya pun nah bagaimana menulis nyak terpisah ya nah begitu ya jadi kesimpulan itu adalah jawaban singkat atas pertanyaan penyelitian jawaban panjangnya kan ada di bab 3 bab 4 atau mulai bab 2 bab 3 bab 4 sampai bab 4 lalu dari situ nanti timbul saran saran itu kesimpulan terbuka yang bisa diteruskan oleh penyeliti lain dan ada juga untuk gereja dan untuk masyarakat ya terserah ini mulailah dari sumber buku ini pasti ada pendulisnya gak boleh kosong seperti ini ini kan gak boleh kosong siapa pendulisnya harus ada ini ada pendulisnya siapa nah baru ini ini ensiklopedi ini kan buku ensiklopedi kau buat ini ensiklopedi tapi ini tidak kau suka ensiklopedi dari sini lebih banyak kau gunakan ensiklopedi jurnal jurnal dan kamus daripada buku kalau dihitung buku ini sedikit ini jadi lebih banyak kau gunakan jurnal ensiklopedi dan buku ya gak apa-apa sih oke ya ada lagi pertanyaan disini lancas sepertinya sudah jelas pak oke tidak perlu saya kirim lagi ya karena tadi sudah saya kirim sama kau kan iya pak oke sekarang yang terakhir yang saya baca tadi samgi samgi pelang iya sandi pelawi 21 sampai 25 oke ini kan ini tadi juga sudah saya kirim sama sandi ya oke abstrak oke ini sudah apa sudah bagus ya belum ada di layar pak permisi pak oh sorry kok belum ada di layar ya oke ya ya ini ya seluruhnya dari atas ini kelegilitas komunal oke ini abstraknya sudah bisa sudah lumayan dari abstraknya kemudian juga ada glossaryum ini nanti buat spasi satu aja ini ya atau satu setengah glossaryum ini ini juga satu setengah ini juga satu setengah supaya jangan banyak makan kertas oke ini kalau ini sudah oke ini kita bimbing kemarin ini tinggal periksa catan kaki ini ada banyak catan kaki penulisan penulisan dari jurnal pil abdul manan tanda petik kekerabatan tutup petik koma jurnal ada biaya volume setiap itu caranya nanti ke depan kebelahan juga harus kalau mau pakai jurnal seperti itu cara mengutip dari jurnal oke ini ini harus kalau dia dari apa dari ini kan sudah dikutip di atas ini dia tidak perlu lagi diulangi dikutip ini kan dari 30 sudah ada ini jadi di 31 tak usah lagi dikutip secara sempurna tinggal indra senjaya kiraman Allah itu saja indra senjaya kiraman Allah ini tidak usah lagi tidak usah lagi dikutip tinggal kiraman Allah halaman 54 atau ibit karena langsung di atas dari bawah langsung ibit ini juga harus konsisten kencana ini Raja Walipres harus kalau konsisten buruk besar ya buruk besar semua lalu ini tolong juga harus jelik kalian ini ini kan berjarak ini jangan berjarak supaya bagus semua tulisannya baru ini dibuat aja justify ini justify supaya bagus kan apa apa namanya lulus buat justify semua supaya lebih cantik ini juga diperbaiki nanti ini karena tidak pas cara menutip diperbaiki nanti seperti ini kalau dia lebih dari 40 kata dipadatkan dia ke tengah lalu buat spasi satu setengah font 11 ini sudah kuperbaiki tadi tinggal apa aja ini ini dihilangkan nanti ini ketahuan kita menutip dari karya orang misalnya dari jurnal-jurnal di 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 ini juga ini juga nanti dia baru berbegih baru ini metrologi penulisan ini tidak usah di board biasa saja ini pun tidak usah di board biasa aja lalu dibuat aja spasi satu spasi satu setengah supaya jangan banyak menghabiskan kertasnya kalau tidak perlu itu dibuat menerisa data nah ini perbaiki cara mengutipnya nantinya karena ini juga dari jurnal ini perbaiki sesuai dengan contoh di atas nah kesimpulan ini sudah lumayan kesimpulannya sudah lumayan lah ya kesimpulan ini dan sarannya dibuat aja saran terbuka nanti untuk kampus bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang lain yang perlu ceritih selain di kampung Sarenimba masih banyak misalnya persoalan-persoalan kekeluargaan soal kolegalitas yang perlu ceritih mungkin tidak hanya terjadi di Sarenimba tapi di kampung-kampung lain nah itu nanti kesimpulan terbuka supaya orang bisa memiliki makna kolegalitas di masyarakat selain bisa dinumbah gitu ya kesimpulan terbuka untuk bisa diteliti orang lain kemudian daftar pustaka harus pertama buku bukan kaos buku baru jurnal ensiklopedi baru internet kamus baru lampiran itu yang perlu di apa jadi jangan kamus di luar ini kan sumber internet sumber jurnal lampiran lampiran pertanyaan melancara ini tidak usah di apa di boy biasa saja tidak perlu di apa kalau lampiran nanti tidak usah lagi pakai halaman oh ya sudah pakai apa oke biodata oke ini sudah oke ini yang diperbaiki nanti saran-saran yang kita bahas hari ini oke ya sambil oke ya pak oke kemudian itulah yang sudah saya baca yang baru masuk misalnya punya si Inal ini baru masuk Inal Inal Box 1 Oke kita lihat secara sipintas semua ya apa yang perlu kita perbaiki nanti ini abstrak bukan abstrak ya dan isinya tadi tetap harus ada isi metrologi penyelitian dan hasil ini metrologi sudah oke tinggal sedikit lagi mungkin hasil penyelitian itu bagaimana musik itu pengaruhnya itu saja kalau sudah dapat nanti sudah mempunyai ini pertama dan membantu mempermata oh permata nanti bolehlah tambah sedikit lagi karena yang pertama itu mengapa kita menuju ini lalu metrologi penyelitian apa yang digunakan ini kualitatif oke lalu hasilnya apa bagaimana penyelitian ini hasilkan apa nanti tambah ini daftar isinya nanti-nanti buat satu setengah aja supaya jangan banyak menggunakan kertasnya kemudian ini juga nanti apa namanya daftar singkatan ini juga satu setengah aja jangan banyak dia menggunakan kertas oke box satu ini tidak perlu italic ini cukup dia apa namanya biasa dia perlu italic dalam ini oke kemudian ini ini harus konsisten kalau tidak nanti semua harus grup besar yang lain jadi harus konsisten misalnya ini dipublish ini GKI Pondok Indah Pondok Pondok Chandra ini harus konsisten ini oke ini sudah oke 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 ini kan sudah seperti ini kan pas ini berkecil oke nah ini ini penulisan tiga menpahnya empat nanti sesuai kan lah ya di apakan sinkron kan metrologi konditatif oke istematika oke nah ini harus besar semua karena ini di rubab oke 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 ini tidak perlu undi offset kan tidak konsisten kan ada undi offset ada undi besar kan jadi harus konsisten dia menuliskan catatan kaki ini nama percetakannya ini tidak perlu italik ya ini juga tidak perlu italik biasa saja artikel itu tidak perlu italik yang perlu italik itu judul buku misalnya ini kan kristen harus maksud baru judul jurnal itu harus italik artikelnya tidak perlu oke oke nah program oke ini juga oke 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 ini juga kalau dia skripsi tidak perlu dari respository tidak perlu dia italic ini juga dari respository ini kadang italic, kadang tidak italic permata itu jadi harus konsisten kalau memang dia italic, italic kalau tidak, tidak, semua permata kalau dia seperti ini, seperti ini terus biasanya yang kita italikan adalah bahasa asli persadakan bahasa karo artinya asing dari Indonesia itu harus kita apa nah ini juga tidak perlu italic karena dia apa dengannya artikel pokoknya kalau dia artikel harus dia jangan pakai italic nah ini ini atau bunga rampa ini berarti ada disini ada tim 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 pembuat apa itu pembuat buku itu dia nanti ada tim pasti ada tim pasti ada tim baru ini juga ini juga harus kita ingat bahwa yang italic itu judul buku judul artikel judul nama jurnal itu maksudku nah ini kan lain lagi kan penulisan permatanya judah jadi huruf kecil jadi kalau huruf besar huruf besar semua nah ini kan judah kecil lagi ini permata semua nanti harus disamakan oke baktiga cara terima kasih 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 pada 10 terima kasih 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 terima kasih